Banyak orang silau dapat bekerja di BUMN, namun dalam video ini kita akan bahas terkait beberapa BUMN yang terancam dibubarkan oleh pemerintah. 1. PT Semen Kupang PT Semen Kupang merupakan sebuah pabrik semen kecil di Indonesia yang menggunakan tungku tegak. Pabrik ini berdiri pada 22 Desember 1980. Pabrik diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 14 April 1984. Dalam keolahannya dapat menghasilkan produksi hingga 120 ribu ton per tahun. 2. PT Faruna Tirta Prakasha, Persero PT Faruna Tirta Prakasha, VTP, merupakan perusahaan BUMN yang didirikan pada 7 Mei 1947, menyediakan layanan logistik seperti manajemen proyek, rantai persediaan, logistik ekspor-impor, logistik minyak dan gas, serta distribusi logistik, dengan jaringan infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia. 3. PT Barata Indonesia, Persero PT Barata Indonesia, Persero, merupakan perusahaan BUMN yang didirikan pada tahun 1971, bergerak di bidang manufaktur untuk mendukung sektor pangan, energi, dan air. 4. PT Amartakarya, Persero PT Amartakarya, Persero, atau AMKA merupakan perusahaan BUMN Indonesia yang didirikan pada 1960, bergerak di bidang konstruksi. 5. PT DOP dan Perkapalan Surabaya, Persero PT DOP dan Perkapalan Surabaya, Persero, atau DPS merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa perbaikan dan pembuatan kapal baru, yang didirikan pada 22 September 1910 oleh pemerintah kolonial Belanda dan melayani kapal-kapal Belanda di Indonesia. 6. PT Indah Karya, Persero PT Indah Karya, Persero, merupakan perusahaan BUMN yang didirikan pada 29 Maret 1961. Perusahaan yang fokus pada bidang konstruksi dan manajemen. Tapi sejak awal 2014, perusahaan ini mulai merambah sektor properti dan industri. Itulah perusahaan di bawah naungan BUMN yang diduga akan dihubarkan karena sakit atau terancam bangkrut. Terima kasih telah menonton!